Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat dan saudaraku yang baik hati Ramad-ramad jujur dan suka menolong Dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan saya Hussein alias Pak Uce Petani dari Sumbawa Nusa Tenggara Barat Nah sahabat tani pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak sahabatku semuanya Untuk mengatasi berbagai macam penyakit Pada tanaman padi Yaitu dimana penyakit padi saya ini Sangat kompleks sekali sahabat tani Karena ini memang berada di daerah dataran rendah Kemudian juga dikepung oleh air Dikepung oleh air laut Yang sebelah utaranya adalah tambak Sebelah baratnya aliran air laut Kemudian samping kiri kanannya juga dikepung oleh Persawahan yang dataran tinggi Sehingga airnya sangat sulit untuk dikeringkan sahabat tani Sehingga rawan penyakit Nah untuk itu kali ini kita akan mengatasi penyakit Seperti yang sahabat lihat Ini penyakit kuning dan penyakit merah Kemudian mencegah potong leher Kemudian busuk akar Termasuk juga jamur Dan mengendalikan berbagai macam hama penyakit Termasuk ulat, penggerek daun, penggerek batang Dan lain-lainnya sahabat tani Nah kali ini kita akan melakukan penyeprean Atau penyemprotan Satu kali aplikasi Untuk mengatasi semuanya sahabat tani Nah maka pada kesempatan kali ini Kita akan mencampurkan Dua jenis racun Yaitu Insektisida dan Pungisida Dimana dari dua bahan ini Memiliki tujuh bahan aktif Yaitu diantaranya Propinate, Depicorazole, Asocitrobin, Chlorinthalonil, Demohipo Dan lain-lain sebagainya Termasuk satpite sahabat tani Nah disamping itu Juga selain mengatasi penyakit Dan mencegah penyakit Termasuk mencegah hama Kemudian juga kita akan memberikan juga Multivitamin Yaitu baik sat besi, mangan, seng, tembaga, boron Dan lain-lain sebagainya Dan termasuk juga kita campur dengan pupuk juga sahabat tani Sehingga vitamin dan pupuk ini Selain mengobati dan mencegah penyakitnya Juga sekaligus kita akan donkrak Dengan berbagai macam vitamin Sehingga akan pertumbuhannya Pasca penyemprotan ini lebih cepat sahabat tani Nah sahabat tani Sebelum kita lanjutkan Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe Dan juga jangan lupa aktifkan icon lonceng notifikasinya Agar setiap saya upload video Sahabat lebih awal mendapatkan informasi Jangan lupa like, share, dan komen Nah sahabat tani seperti yang ada di depan kita ini Sahabat-sahabat bisa lihat Inilah kondisi sawah saya Airnya sulit untuk dikeluarkan sahabat tani Karena dikepung oleh berbagai macam Lahan yang berada di dataran tinggi dan juga tambak Nah ini padinya menguning seperti ini sahabat Merah, kuning Bahkan ini kalau dibiarkan Bisa mati sahabat tani Ditambah lagi dengan busuk Akar dan juga jamur Nah seperti inilah kondisi Lahan yang saya miliki sahabat tani Nah untuk itu sahabatku sekalian Apa saja obatnya yang kita gunakan Vitaminnya, pupuknya seperti apa Pola peracikannya seperti apa Bagaimana cara mengatasi penyakit ini Satu kali aplikasi Untuk semua masalah Sasaran tercapai All in one Yuk sahabat tani Nah sahabat tani Proses berikutnya adalah peracikan dari obat-obat yang kita gunakan Nah ini ada air 15 liter Dan juga tangki berkapasitas 15 liter Kemudian obat pertama yang kita digunakan adalah sonic sahabat tani Ini insektisida Yang untuk mencegah juga penyakit merah Dan juga mencegah hama penyakit ulat Dan hama penyakit lainnya Nah ini kita gunakan Biasanya ini kalau kita beli satu pasang dengan pupuknya sahabat tani Nah kemudian yang kedua Ini adalah humor Nah ini Bungisida Ya ini ada memiliki 6 bahan aktif Di antaranya propinep Depikonasol Asisotrobin Klorontalonil Dan lain-lainnya sebagainya Nah ini kita belikan untuk mengatasi berbagai macam penyakit Termasuk penyakit merah Penyakit kuning Busuk akar Kemudian Busuk daun Apa Busuk batang Termasuk juga Mencegah penyakit Potong leher Dan ini yang kedua adalah vitamin Umifid Umifid ini Multi vitamin Terkandung adalah besi, mangan, seng, tembaga, boron Mulepden Dan lain-lain Termasuk tas sat pete Terkandung di dalamnya sahabat tani Nah ini Kita berikan multi vitaminnya ini nanti Untuk mendongkrak Pertumbuhannya Nah Dan ini pupuknya sahabat tani Pupuk padat Dan ini pupuk ini Biasanya Kita beli satu pasang dengan Sonicnya tadi sahabat tani Nah ini Alat kita juga handok Kemudian Yang pertama Kita akan memberikan Campuran bahan sonic Nah ini kapasitas Satu Meli Takarannya satu meli Sampai Satu setengah Kita gunakan Untuk mencegah berbagai macam hama ini Nah ini Kita gunakan Antara Dua puluh Dua puluh sampai dua puluh lima meli Sahabat tani Dan ini kita gunakan Atau kita gunakan Satu Tutup Nah seperti ini Kemudian Itu kita berikan Nah sahabat tani Untuk dosisnya Dan jenis obatnya Nanti Kalau kurang jelas Nanti saya akan Mencantumkan di Deskripsi video ini Sahabat tani Bisa dibuka Kemudian kita berikan Yumifid Karena ini agak sedikit kental Jadi kita kocok Kemudian ini juga kita berikan Kurang lebih Sepuluh meli Dan ini mengandung Tadi saya sebut Ada enam bahan aktif Untuk mencegah berbagai macam penyakit Nah ini juga kita berikan Kurang lebih Sepuluh meli Sahabat tani Dan sahabatku sekalian Nanti Video ini Akan saya upload Tujuh hari Pasca kita melakukan Penyeprian Sehingga nanti Hasil akhirnya Setelah kita lakukan Aplikasi obat ini Hasilnya seperti apa Juga akan kita cantumkan Di ujung video nanti Nah ini Kita akan berikan Untuk Yumifidnya Yaitu Multivitamin Untuk tanaman Nah ini kita berikan Antara 20 sampai 25 Ini Meliliter Nah ini kita campurkan Semua bahan ini Percampuran harus dilakukan Menggunakan ember Seperti ini Sahabat tani ya Jangan dicampur Langsung di dalam tong Nah ini Pupuknya Kita berikan Dosisnya Cukup 4 Sendok makan saja Dan pupuk ini Memang selalu Bergandengan dengan Sonic tadi Sahabat tani Nah vitamin dan pupuk tadi Ini yang saya jelaskan Untuk Mendongkrak pertumbuhan Selain kita mencegah Dan mengobati penyakitnya Juga Untuk mendongkrak Pertumbuhannya Sehingga Tanaman padi kita Akan cepat Hidup tumbuh Dan berkembang Pasca diserang oleh Berbagai macam penyakit Seperti yang dialami Oleh tanaman Pak Hussein ini Sahabat tani Memang Ya inilah Kondisi lahannya Pak Hussein Paling sulit Bahkan untuk Mengeringkan air itu Sangat sulit Sahabat tani Karena dikepung oleh Dartaran tinggi Mulai dari tambak Dan juga persawahan Dan perkebunan Dan ini kita aduk Sampai betul-betul Merata Sahabat tani Karena biar Kupuk Dan seluruh bahan-bahan Tadi betul-betul Larut dan merata Dan bahan-bahan ini Gampang larut Sahabat tani Kemudian kita masukkan Kedalam tangki Yang berkapasitas 15 liter Seperti ini Sahabat tani Ada pun Cara melakukan Penyepreannya Kita akan Melakukan Penyemprotan Penyemprotan Yaitu dengan Apa namanya Dengan tekanan tinggi Kita lakukan Penyeprean Seperti ini Sahabat tani Kita Spray Kita semprot Yaitu merata Di bagian Daun dan batang Agar terkena semua Nah sahabatku sekalian Untuk melakukan Penyeprean ini Lebih bagus Lebih baik Airnya dikeluarkan dulu Jadi agak sedikit Nyemak-nyemak Gitu apa bahasanya Sahabat tani Jadi ada airnya Jadi tidak terlalu kering Juga jangan terlalu banyak air Tapi sawanya Pahusen ini Karena sulit Kita keluarkan airnya Seperti ini Sahabat tani Kondisinya Masih agak basah Dan airnya Masih ada Nah ini kita semprot Seperti ini Sahabat tani Secara merata Sehingga betul-betul Seluruhnya Terkena Nah sahabat tani Inilah hasilnya Setelah kita lakukan Penanganan kemarin Jadi Satu kali penanganan Kita mengatasi Sekaligus berbagai macam Masalah Yang pertama Adalah penyakit Pemencegah penyakit Potong leher Terus mengobati Penyakit merah Dan penyakit kuning Juga Mengatasi Ulat Dan termasuk Penggerek batang Disamping itu Juga Mencegah jamur Sahabat tani Nah kenalahan saya Ini memang Ya seperti ini Kondisinya Sahabat tani Dan Inilah hasilnya Setelah 7 hari Kita lakukan Pengaplikasian Bahkan kemarin Yang kuning Nah ini kemarin Yang parah Sahabat tani Sekarang sudah Normal Nah luar biasa Sahabat tani Jadi obat Jadi padinya Sudah mulai Menghijau Kuning dan merahnya Sudah menghilang Bahkan Tingginya pun juga Sudah Mulai meningkat Artinya Ini sudah normal Sahabat tani Nah Kalau sudah seperti ini Maka langkah berikutnya Tinggal Kita melakukan Pemupuk Nah kalau sudah Seperti ini Sahabat tani Sehingga pertumbuhannya Akan lebih cepat Dan Kita berharap Hasilnya Akan lebih Maksimal Oke sahabatku sekalian Itulah Perjumpaan kita Kali ini Terima kasih Sahabatku telah Mengikuti saya Dan terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf juga Atas segala Kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Dan sukses selalu Untuk kita semua Terima kasih Terima kasih